ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengakses OLT G-PON dari PISOL jadi yang pertama mungkin kita bisa akses perangkat OLT ini menggunakan konsol kemudian yang kedua kita bisa juga akses menggunakan port AUX kemudian kita juga bisa akses menggunakan port Uplink dari perangkat OLT G-PON ini jadi di video ini nanti kita akan membahas mengenai berbagai macam skema yang bisa kita lakukan untuk mengakses OLT G-PON dari PISOL ini secara GUI penasaran seperti apa videonya silahkan tonton terus video ini bagi Anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami salah satu perangkat penunjang untuk kebutuhan FTTH atau Faber-toon-to-home adalah kita membutuhkan perangkat yang namanya OLT jadi perangkat OLT ini nanti digunakan untuk melakukan autentikasi terhadap perangkat-perangkat ONU atau perangkat-perangkat ONT nya nah untuk perangkat OLT yang kita gunakan disini kita memiliki perangkat OLT G-PON dari PISOL nah di video ini kita akan coba membahas mengenai bagaimana cara melakukan akses terhadap perangkat OLT G-PON dari PISOL ini jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengakses perangkat OLT G-PON dari PISOL ini jadi opsi pertama yang bisa kita lakukan ketika si perangkat OLT ini masih dalam kondisi default atau barusan kita melakukan reset maka untuk melakukan remote kita bisa menggunakan yang namanya konsol, port konsol tentunya untuk melakukan konsol ini kita membutuhkan yang namanya kabel konsol seperti ini dan kabel konsol ini sudah include di dalam box pembelian dari perangkat OLT G-PON 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 ini kemudian tentunya ketika kita melakukan remote atau akses secara konsol maka kita mengakses perangkat ini menggunakan aplikasi semacam putty dan tentunya nanti kita aksesnya secara command line ya kemudian untuk boot rate defaultnya ketika kita menggunakan yang namanya kabel konsol itu menggunakan 115200 namun biasanya ketika kita masih baru dalam dunia jaringan dan kita tidak mengerti atau memahami manual book dari perangkat OLT ini maka ketika kita mengakses menggunakan command line maka terkadang kita akan merasa seperti kesusahan dalam melakukan konfigurasi karena mungkin untuk perintah-perintahnya kita masih belum hafal jadi untuk cara mudahnya kita bisa mengakses perangkat OLT G-PON dari Visol ini menggunakan port AUX jadi portnya nanti posisinya ada di bawahnya port konsol disini untuk topologinya nanti kita memiliki beberapa topologi karena kita akan memiliki beberapa skema disini jadi yang pertama nanti untuk topologinya jadi disini kita punya router utama untuk router utamanya kita menggunakan mikrotik seri nya adalah HAC kemudian untuk perangkat OLT nya kita menggunakan OLT G-PON dari Visol dengan seri V1600G0B jadi untuk router utama yang menuju ke Visol ini nanti akan menggunakan port 2 port 2 dari router dia akan masuk ke GE3 di OLT kemudian untuk port AUX nya ini nanti akan kita gunakan untuk mengakses OLT ini karena OLT ini masih dalam kondisi kosongan maka untuk port AUX ini nanti akan terhubung ke laptop yang akan saya gunakan ini oke selanjutnya disini kita akan coba mengakses OLT ini menggunakan port AUX tetapi sebelumnya kita harus melakukan konfigurasi IP pada laptop kita ini sesuai dengan alokasi IP yang terdapat pada port AUX untuk default nya alokasi IP yang terdapat pada port AUX ini nanti sudah terdapat stiker di perangkat OLT nya jadi kita tinggal samakan untuk IP nya adalah 192.168.8.200 itu adalah alamat IP dari OLT ini jadi disini nanti kita bisa isikan selain dari IP 200 misalnya 10 kemudian untuk subnet mask nya 255.255.255.255.0 seperti ini kemudian kita bisa coba lakukan tes ping dan hasilnya reply maka selanjutnya kita bisa mencoba akses perangkat OLT ini karena tadi kita akan mengakses secara GUI maka kita bisa menggunakan browser disini kita bisa isikan alamatnya adalah 8.200 dan anda bisa gunakan untuk HTTPS untuk login nya kita bisa menggunakan username dan password yang masih default disini jadi anda bisa lihat di stiker pada perangkat OLT untuk login nya nanti username dan password nya adalah username nya admin kemudian untuk password nya Xpon X nya besar add OLT9417 crash jadi seperti ini nanti kita bisa lakukan copy saja kemudian untuk password nya ini kemudian kita lakukan untuk verification code nya adalah fmukm coba kita login lagi oke jadi ini adalah tampilan awal dari perangkat OLT Gipon dari Visol kemudian tadi kalau kita mau melihat konfigurasi default untuk port aux nya itu kita bisa lihat di dalam menu system kemudian di bawah sini nanti ada yang namanya menu aux IP nah disini kita bisa lihat jika anda memiliki kebutuhan untuk mengganti anda bisa isikan untuk alamat IP nya berapa subnet mask nya berapa dan juga anda bisa tentukan untuk gateway nya jadi dengan seperti ini maka kita bisa mengakses perangkat OLT Gipon dari Visol ini dengan kondisi seperti ini maka ketika kita ingin melakukan akses terhadap perangkat OLT ini kita membutuhkan dua port uplink yang pertama itu uplink dari OLT ke router kemudian yang kedua uplink untuk kebutuhan remote yaitu port aux tentunya dengan kondisi ini kita akan sangat sekali boros port pada perangkat router kita atau pada perangkat switch kita nah untuk solusinya seperti apa jadi untuk solusinya nanti kita bisa kita memiliki topologi yang seperti ini teman-teman yang seperti ini jadi disini kita memiliki router utama kemudian kita memiliki OLT kemudian OLT nya kita hubungkan ke router utama melalui port ethernet disini kebetulan menggunakan port GE3 dan disini ketemu di router menggunakan port ether2 jadi disini nanti kita akan memberikan IP pada uplink di perangkat OLT keypon dari Visol ini untuk caranya seperti apa untuk skema yang kedua ini jadi caranya nanti kita bisa ke menu OLT configuration kemudian disini ada yang namanya menurut jadi kita bisa berikan IP sesuai dengan kebutuhan kita tadi sesuai dengan yang ada di topologi jadi disini kita akan memberikan IP 10.0.0.2 karena untuk port 2 ini plane nya memiliki alokasi IP 10.0.0.1 jadi disini kita isi .2 kemudian subnet mask nya karena slash 24 yaitu 255.255.255.0 kita bisa lakukan submit seperti ini di VLAN ID 1 karena ini masih kondisi default kita tidak memakai VLAN di router utama kita ini kemudian supaya perangkat ini bisa diakses dari segmen yang berbeda maka kita juga harus menambahkan yang namanya static route jadi untuk static route tujuannya misalnya 0.0.0.0.0 tujuan untuk semua IP destination mask nya juga sama kemudian untuk gateway nya kita bisa arahkan ke router hub AC ini jadi 10.0.0.1 kita tambahkan seperti ini jadi IP nya kita pasangkan disini kemudian static route nya kita pasangkan disini jika sudah kita bisa lakukan save supaya nanti konfigurasi yang sudah kita terapkan itu bisa tersimpan selanjutnya disini kita akan coba melakukan pengujian jadi di router utama ini kita sudah melakukan basic config kita akan coba terkoneksi laptop kita ini menggunakan wireless ke perangkat ini dan kita akan coba akses perangkat OLT menggunakan alamat IP yang baru yaitu 10.0.0.2 namun sebelum itu kita akan lepas dulu kabel yang menuju port AUX pada OLT ini kemudian kita akan coba koneksi laptop kita ini menggunakan wireless ke perangkat hub AC disini dan kita bisa lihat untuk alokasi IP nya yaitu 172.16.1.253 ini untuk laptop yang saya gunakan selanjutnya untuk mengakses ke OLT ini menggunakan IP baru kita bisa isikan 10.0.0.2 jika anda mendapatkan tampilan seperti ini maka kita aksesnya menggunakan yang namanya kita bisa login sesuai dengan yang terdapat di stiker karena kita belum mengubah-ubah konfigurasi jadi seperti ini yang bisa kita lakukan opsi kedua yang bisa kita lakukan ketika kita ingin meremote perangkat OLT ini menggunakan uplink dengan kondisi ether yang masih plain jadi di router sama sekali tidak melakukan konfigurasi VLAN lalu untuk skenario selanjutnya semisal kita memiliki kebutuhan untuk mengakses perangkat OLT ini menggunakan VLAN manajemen jadi semisal kita memiliki alokasi VLAN khusus untuk kebutuhan manajemen untuk topologi nya seperti ini kurang lebih jadi dari router hub AC untuk skema nya sama fisik nya jadi dari ether2 menuju ke port uplink dari OLT ini kemudian untuk alokasi IP di VLAN 99 atau VLAN manajemen yaitu 10.0.99.1 untuk routernya kemudian 10.0.99.2 itu untuk perangkat jepon OLT ini jadi untuk cara konfigurasinya seperti apa jadi yang pertama kita akan coba akses routernya jadi kita akan coba akses routernya karena di router ini masih dalam kondisi yang default baru terdapat basic config saja untuk VLAN 99 atau VLAN manajemen nya belum ada jadi kita bisa tambahkan untuk VLAN manajemen di ether2 jadi kita tambahkan untuk VLAN VLAN 99 manajemen seperti ini dan VLAN ID nya kita sesuaikan yaitu VLAN 99 di ether2 nah seperti ini kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan alokasi IP sesuai dengan topologi yang tadi di awal tadi yaitu 10.0.99.1 untuk router slash24 interface nya adalah VLAN 99 manajemen nah seperti ini kemudian selanjutnya kita akan coba akses lagi si perangkat OLT ini menggunakan port aux saja supaya nanti koneksi nya bagus dan tidak putus-putus karena nanti untuk port uplink nya akan kita ubah yang awalnya tadi masih menggunakan 10.0.0.2 kita akan ganti menggunakan VLAN 99 yaitu 10.0.99.2 jadi kita pasangkan untuk kabel ethernet ini lagi kita bisa matikan untuk wireless nya dan disini kondisi IP nya masih sama seperti tadi kita coba akses lagi menggunakan IP default nya IP port aux untuk username nya seperti ini password nya masih sama nah kemudian untuk membuat VLAN di perangkat OLT Visol ini maka kita bisa konfigurasi untuk uplink nya dulu kita bisa klik OLT configuration kemudian di menu VLAN kita bisa tentukan untuk VLAN ID yang kita kehendaki yaitu VLAN 99 deskripsi nya misalnya VLAN 99 manajemen seperti ini kemudian untuk VLAN port kita bisa sesuaikan untuk port GE3 karena ini menuju uplink ke router kondisi default nya itu adalah hybrid tapi disini masih VLAN ID 1 jadi kita ubah dulu ke VLAN ID 99 yang tadi sudah kita buat kemudian di port GE3 sehingga kita bisa gunakan hybrid atau trunk sebenarnya kemudian kita arahkan untuk tag kemudian kita lakukan submit jadi nanti untuk port GE3 ini statusnya adalah trunk VLAN ID 99 oke kemudian selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi di menu VLAN port maka kita bisa ke menu Route lagi jadi disini sudah ada konfigurasi yang tadi untuk konfigurasi yang tadi VLAN ID 1 kita bisa hapus kemudian untuk static route nya juga bisa kita hapus karena kita akan menambahkan untuk VLAN ID yang baru yaitu VLAN 99 manajemen seperti ini jadi di menu IP VLAN ID nya kita ganti menjadi VLAN ID 99 untuk IP nya adalah 99.2 sesuai dengan topologi tadi subnet mask nya 255.255.255.0 seperti ini di static route juga kita tambahkan tujuannya ke semua IP seperti ini dan Gateway nya adalah 10.0.99.1 menuju ke IP Router kemudian jika sudah kita bisa lakukan save configuration kemudian untuk pengujian kita bisa koneksikan laptop kita ini ke wireless secara wireless ke perangkat hub AC ini kita bisa lihat untuk alokasi IP ketika kita terkoneksi wireless adalah 172.16.1.253 dan kita akan coba pengujian kita akan lepaskan kabel yang menuju ke port AUX pada OLT G-PON dari VESOL ini seperti ini kemudian kita coba lakukan tes ping misalnya kita akan menggunakan IP 10.0.99.2 jika berhasil kita bisa akses perangkat OLT ini menggunakan IP 99.2 seperti ini kita bisa login kita bisa login VLAN Management yaitu VLAN 99 jadi seperti itu tadi video yang sudah kita buat jadi untuk mengakses perangkat OLT G-PON dari VESOL ini ada beberapa skema yang bisa kita lakukan yang sudah kita lakukan yang pertama tadi adalah mengakses menggunakan port AUX di perangkat OLT ini daerah ke laptop kemudian yang kedua kita menambahkan IP pada port uplinknya jadi dengan kondisi ini maka untuk port itu bisa kita hemat ya karena kita tidak terus-menerus menggunakan yang namanya port AUX untuk kebutuhan remote kemudian di skema yang ketiga atau opsi ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuatkan yang namanya VLAN Management jadi VLAN khusus yang memang digunakan untuk meremote ke perangkat-perangkat infrastruktur jaringan kita jadi di video tadi kita sudah membuatkan yang namanya VLAN ID 99 yang memang khusus digunakan untuk mengakses ke perangkat OLT G-PON dari VESOL ini jika Anda menginginkan perangkat-perangkat untuk kebutuhan FTTH seperti OLT kemudian ONU kemudian ada splicer ada router switch atau perangkat jaringan yang lainnya Anda bisa dapatkan di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko citraweb cukup sekian untuk video kali ini terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton bagi Anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini dan silahkan share video ini supaya bisa bermanfaat bagi pengguna perangkat-perangkat jaringan yang lainnya terima kasih sampai ketemu lagi di citraweb tutorial selanjutnya selamat menikmati